Bostol aja bang, mau monitor 60-240Hz kek, sampe 360-540Hz sekalipun Kalo orang yang main get time, usah beli monitor lah sekalian Hmm, yaa ada bener sih, di Valorant aja lo mesti belajar tuh banyak banget Dari Giggle Picking, Jumping, Bunny Hopping, Counter Straving Mesti tau kapan tapping, kapan spray, ekonomi Valorant juga lo mesti ngerti Kapan buat save, kapan buat buy Lo juga mesti hafalin map, hafalin agent mana yang lebih kuat di map tertentu Hafalin skill semua agent, terutama agent yang meta Apalagi kalo lo pake agent controller kayak Brim sama Omen, lo harus hafalin titik smoke dimana Belum kita ngomongin angle advantage dimana lo bisa liat musuh duluan dibanding musuh liat lo Karena beda jarak di suatu angle Lo juga mesti hafal Phantom Kill butuh berapa peluru Atau Vandal Kill butuh berapa peluru di jarak tertentu Karena damage keduanya beda Belum, lo mesti lancarin pake Sheriff dan Marshall sebagai dua senjata echo terbaik Berikutnya harus jago juga pake operator buat dominate mental musuh Dan listnya masih panjang, gak habis-habis Tapi komennya pun menurut gue salah juga Karena dengan lo beli monitor hertz tinggi duluan di awal Semua proses belajar itu jadi lebih cepet Karena mata lo liat informasi lebih banyak Dan total input lag lebih rendah dibanding hertz di bawah monitor yang lo punya Lo liat aja bedanya Philips 280Hz sama Samsung budget 100Hz Kualitas clear-nya objek bergerak tuh sangat jauh Total input lag juga 100Hz dibantai sama 280Hz Yang ngebuat kalo lo beli 280Hz di awal Segala macam hal yang lo mesti latih tadi jadi lebih cepet belajarnya Dan ketika muscle memory lo kebentuk, otomatis rank lo juga naik bersamaan Dan inget, jangan serta-merta lo langsung remehiners tinggi Bisa jadi itu alasan pala lo pecah duluan mulu Karena lawan lo pake hertz lebih tinggi dari lo Dan inget, jangan lupa